selamat menikmati selamat menikmati kita bisa ngatur karena tergantung kebutuhan artinya dari versi kita tapi sepanjang mereka bisa mengakomodit biasanya dipenuhi pengalaman saya seperti itu terus jangan lupa juga asisten administrasi jadi masalah keuangan sebagus apapun kita kerja kalau SPJ macet ini gak cair ini apalagi sistem reimburse ya penggantian uang sudah keluar macam-macam tiba-tiba terlambat karena masalah macam-macam seperti itu biasanya intinya seperti ini kalau penanggung jawab biasanya ini kalau penanggung jawab yang paling atas itu biasanya yang apa ya intinya seperti pasang nama ya yang terkenal misalnya kalau penanggung jawab profesor dokter laksunostis nantoro wah itu udah laku udah yang di bawah gak dilihat lagi itu nah team leader biasanya operasional ini biasanya saya jadi team leader jadi operasional kemana-mana jalan kalau ada butuh team ahli siapa gitu ya ya kita nanti kontra ditunggu abis ini nah seringkali kita misalnya kalau proposal ya sudah ditentukan harus personel 4 orang nah pada pelaksanaan kita mikir perlu tambahan orang gak mungkin hanya 4 orang yang semua kerja ini perlu tambahan asisten tambahan macam-macam nah biasanya ya ini biasanya kita harus cari-cari sendiri anggarannya ya gimana caranya yang resmi sekian orang operasional bisa tambah seperlunya artinya kita perlu jadi diatur secara internal aja ya gimana konornya gimana insentifnya gimana dan seterusnya yang pentingnya kontrak ke laksana nah ini jadi jangan kaku juga ya maksudnya mentang-mentang harus 4 orang di SPJ 4 orang itu yang jungkir balik pengalaman kita gak pernah seperti itu artinya ini yang terkait pengorganisasian artinya kenapa harus ada pengorganisasian karena harus jelas siapa mengerjakan apa panggung jawabnya apa siapa nanti tulpan nanti yang kaitan dengan yang bikin laporan jadi ada mana yang hanya bertugasnya untuk sebagai pencari data mana yang harus presentasi nanti tapi yang paling penting nanti yang laporan akhir siapa biasanya tim leader itu saya biasanya kebagian disitu ya sehingga yang membuat laporan sehingga bisa diterima untuk SPJ dan sebagainya nah ini penting juga strategi monitoring agent kalau ada kegiatan-kegiatan harus melibatkan agent artinya melibatkan orang-orang yang di lapangan kita kan gak tiap hari di lapangan jadi menempatkan katakanlah koordinator lapangan atau surveyor di lapangan atau bahkan menempatkan orang seperti social sister hospital kita menempatkan dokter 3 dokter spesialis ya di rumah sakit minimal sebulan nanti berganti terus nah kalau ngawasi sebulan gimana kita di Jogja terus ini ada di laran tuka segala macam ya ini kan jauh gimana strateginya ini penting tujuannya apa kita pernah bahas dalam agency theory bahwa ini mencegah moral hazard yang jelas jadi jangan sampai mereka yang kita kirim atau kita tugaskan ke lapangan ya mungkin entah misalnya kalau disuruh ngambil data datanya ah capek kesana bikin-bikin gitu ya ya itu nipu segala macam atau manipulasi dan sebagainya atau di lapangan cuma ABS dan seterusnya padahal dia tidak full ya ngelas-ngelasan dan sebagainya jadi perlu multi-coring nah metodenya bisa aktif atau pasif jadi kalau aktif ya kita ke lokasi ya tapi ke lokasi juga gak tiap hari ya mungkin kita temporein misalnya sebulan sekali kita atur ya tergantung dana atau cek via SMS telepon WA dan sebagainya jadi cek juga nanti telepon kalau perlu atau kalau cuma pasif ya laporan contoh situ hospital dulu kita minta laporan tiap minggu itu pasif jadi kita nunggu atau perlu yang jelas perlu cek list atau indikator kinerja apa saja yang harus di cek apa saja yang harus dilaporkan nah ini harus dirumuskan betul jadi kalau jadi mungkin kalau untuk yang cek ini seperti ini tidak perlu banyak-banyak tapi betul-betul indikator kunci nah waktunya ini tentukan mau mingguan atau harian mingguan bulanan atau sebagainya makin ketat ya makin bagus sebetulnya tapi ya kok gitu-gitu amat kita kan repat juga ya mekanisme feedbacknya seperti apa jadi harus ada sesuatu kalau sudah dibikin laporan harus di feedback seringkali kan kalau kita di birokrat kan orang sudah bikin laporan gak di feedback gitu nah ini nah ini jadi bagus sekarang tujuan apa jadi kurang lebih adalah agar mencegah terjadinya moral hasard sehingga kontrak kita telah sana ingat ujung tombak yang di lapangan itulah yang menentukan proyek-proyek kita ya seharusnya itu harus diawasi ketat meskipun mungkin dalam prakteknya ya kita strategi tadi ya dalam seleksi SDM nanti mungkin ya kita jangan jangan salah pilih orang jadi kalau kita salah pilih orang nanti akan repot nanti dalam monitoringnya karena dia mungkin banyak moral hasard nah di contoh yang di NTT kita pakai sistem seperti ini jadi sistem internet ya jadi rumah sakit nanti gini ada pusat data di PKMK nanti ada IPMH yang penyandang dana rumah sakit mitranya jadi ada terkoneksi seperti ini kita atur ya ini contoh ini jadi ini sebagainya proyek yang sekitar 5 tahun ya 2010-2015 cukup lama sehingga memang harus diatur betul cara monitoringnya seperti itu ini harus dibuat komunikasi dengan telekonferen internet dan sebagainya ini seperti itu terbukti ya bisa tadinya dari 6 rumah sakit berkembang jadi 11 rumah sakit di NTT ya kemudian ya untuk seleksi SDM tadi mungkin beberapa yang poin ya nah yang biasanya sumber SDM ini mana ini biasanya kita pakai KKN ya tanda kutil tapi KKN jadi KKN ini ya kita punya kenalan-kenalan atau mitra kerja lama biasanya jarang-jarang kita kalau memang gak ketemu yang lama baru buka lowongan biasanya untuk kegiatan ini kita punya teman disana atau siapa gitu kita coba call dulu dia ngagur gak ada waktu gak jadi biasanya KKNnya seperti itu kenapa? karena biasanya kalau dalam suatu proyek itu seringkali kita terkerja waktu ya misalnya misalnya ternyata minggu depan harus mulai nah biasanya kita butuh orang yang siap kerja yang sudah sehati gitu ya sudah tahu irama kerjanya jadi enaknya gitu kita KKNnya tadi cari teman tapi kalau cari orang baru belum harus ngelatih belum harus adaptasi wah itu lama lagi langsung disuruh tancap gas bareng dalam seminggu wah ini kadang-kadang butuh ya resikonya besar juga ya seperti itu nah jadi memang ada KKN disini kalau kita pakai ya kalau gak ada sama sekali ya baru loongan biasanya yang untuk tim ahli kita pakai KKN misalnya ahli apa dia pembiayaan kesehatan biasanya kita KKN nah kebetulan disini juga banyak alumni ya ini contohnya enaknya DEUGEM ini Pak Arsono ini jadi S2 kita ada berapa ya 10 atau 11 jurusan ya nah ini sudah terpapar sehingga kita punya daftar alumni wah ini butuh ini tinggal di mana sih yang anggur yang siapa tahu bisa di apa nyambi tadi silah ibu tadi wah nyambi udah kita kita call jadi kita punya jaringan ya luas di seluruh Indonesia strategi kemitraan kita bagus ini karena enak ya nah ini contoh jadi baru kalau open recruitment biasanya open recruitment ini untuk yang pemula-pemula jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang enggak terlalu strategis ya kita coba buka lah untuk sebagai dia mungkin bisa berkarir disana bisa magang ya kita coba tapi jangan yang serius-serius dulu untuk tujuan seleksi nih menghindari adverse selection jadi jangan salah pilih lah orangnya seperti apa makanya jadi harus dipilih mau kerja enggak serius atau enggak komitmennya seperti apa dan fungsinya tadi kalau memang dia tugasnya harus bisa bikin laporan harus pintar nulis wah ini kadang-kadang masalah nulis ini juga ya maaf ya saya banyak juga yang bimbing saya ini merumuskan katanya kalimat juga masih bingung wah atau tata bahasanya salah ini banyak ini klasik ya saya enggak tahu dulu pelajaran bahasa Indonesia lurus atau enggak tapi seperti itu ya banyak yang ini kenyataan mahasiswa S2 seperti itu nah ini kalau disuruh dituntut mau buat laporan cepat terus kita harus mengatur mengkoreksi lagi tata bahasanya nah disini ada ini nah ini Mbak Wit ini biasanya bagian korektor bahas ini termasuk saya sendiri kalau bikin laporan dikoreksi jadi jadi termasuk ya ternyata saya juga masih banyak salah ternyata ini waduh untuk ada korektornya jadi ada check and balance jadi kita buat biasa kan cepat gitu udah bukan urusan koreksi belakangnya ada orangnya kalau kita harus sampai ngoreksi lagi kan capek ya artinya energi kita kan untuk lalur pikir gitu ya sebenarnya nyambung kalau sampai tata bahasa titik koma istilah gak udahlah serahkan ke ahlinya gitu aja kalau saya gitu terus ya kalau wawancara harus bisa membongkar topeng artinya biasanya kalau kandidat wawancara itu ya nguluk-nguluk bagus-bagus pokoknya ya nutup-nutupi lah istilahnya ya makanya strategi kita tadi harus wawancara mendalam dan observasi saat tugas jadi jangan langsung diterima kita magang dulu tes dulu nih bener gak nih kalau misalnya kalau gak cocok yaudah nanti kita evaluasi jadi seperti itu buat sekalian jadi program kalau anda ingin jadi konsultan memang panjang ya artinya butuh proses yang panjang pengalaman saya saya udah banyak berapa kali ya punya asisten ya kebetulan yang serahirnya mungkin laki-laki yang sebelumnya perempuan ya itu nikah pindah keluar ya jadi dibuat suami semua waduh saya ngulain dari nol lagi makanya saya pikir kalau gini saya jangan perempuan mending enak lagi berapa kali seperti itu ya ya gak mungkin saya belum kan dia pasti nurut suami kan ada yang dibuat ke kanada segala macam yang ke jakarta terus kemana lagi terus suami semua tapi jadi mentah lagi jadi yang sudah kita bina ya sudah kita ini dia sudah udah mulai menguasai pergi dari nol lagi seperti itu itu pilihan juga tapi kalau untuk ke lapangan tugas di lapangan macam-macam ya pilih laki-laki bukannya soal gender tapi masalah tadi keamanan tahan di lapangan seperti itu kalau ini mungkin sebetulnya ada contoh-contoh ya domain kontrak individu misalnya saya dikontrak misalnya oleh quote bank segala macam itu ada rincian jadi biasanya memang masing-masing donor agensi punya format masing-masing kalau umum kita lihat ya hal yang diperhatikan ini lingkup pekerjaan biasanya umum kerjakan apa biasanya ya ini seringkali kita mau jadinya apa apa yang harus dibuat apa yang harus dilakukan biasanya harus jelas kemudian indikator kinerja jadi kita sudah memang sekarang belakang ini sudah mengarah pada performance based contract jadi kontrak yang berbasis kinerja nah jadi ini intinya kalau dia mencapai sesuai target dia akan di apa bayar sesuai tapi kalau lebih dia akan dapat bonus kurang di penalty itu maunya seperti itu ya tapi belakangan masih jarang juga kita lakukan ya kemudian batasan waktu nah ini batasan waktu ini misalnya sekian bulan atau berapa bulan nah itu jelas oke lokasi jelas di mana reward punishmentnya tadi terkait dengan indikator kinerja dan juga besaran kontrak ada hak lain nah ini rupiahnya jadi biasanya selain honor atau insentif kita dapat apa lagi kemudian penting juga ini mekanisme mengatasi perselisian saya belum mengalami ini ya tapi ada di kalau kontrak itu ada biasanya di pasal kalau misalnya ada perselisian apa misalnya kaitan bayaran kaitan hasil kerja dan sebagainya ini ada pasalnya tapi selama saya 10 tahun ini saya gak pernah pakai pasal ini kenapa? karena memang dasarnya memang apa ya kalau ini kan dasarnya kalau orang ini bilang susun ya itu bukan susun buruk-buruk sangka maksudnya sudah curiga biasanya kalau kita hubungan sudah dekat sudah baik banyak masalah itu bisa secara informal kita selesaikan ini bagus sekali ini penting ya jadi kenapa? karena banyak kegiatan kita yang reimbus ya istilahnya jadi kita jadi gak ada sekarang mau proyek dikasih uang muka itu dulu dulu kebetulan waktu saya 2006 ketika di Papua itu baru saya laku kalau gak salah peraturan dari donor agency jadi donor agency dulu sebelumnya itu setiap siapa yang menang kontrak dikasih uang muka tapi ternyata banyak pengalaman provider yang sudah menang kontrak dikasih uang muka gak kerja malah lari bahkan lumayan misalnya dapat uang muka 30% kan bahkan misalnya kalau proyeknya 1M gitu kan 30% gak ngapa-ngapain 300 juta udah bawa lari kan lumayan itu akhirnya wah kalau gitu kita bodoh ini ngasih uang muka jadi semua dianggap semua disamakan berpilaku buruk kalau gitu jangan diterapkan lagi uang muka sistem reimbus nah sistem reimbus tadi kita harus kuat untuk pre-financing jadi untuk membiayai dulu kebetulan makin ya tadi ya ya ibaratnya kita mau eh kok ini lah intinya kalau mau mandiri itu milik sendiri nah pengalaman saya dulu pakai uang sendiri di Papua waduh habis dulu padahal itu buat uang untuk sekolah itu wah untuk apa biaya hidup segala macam saya putar dulu disitu ya lumayan atau kredit bank nah nanti kredit bank bisa kalau sudah dapat SPK ya surat perintah kerja dia bisa mengajukan kredit di bank pinjam atau ditalangin oleh prinsipal nah ini bagus salah ini juga ini terjadi juga ini jadi kalau enggak ini jadi minta tolong jadi sama yang katakanlah PMD tolonglah ditutup dulu ini untuk PMD ini entah di mana kalau hubungan sudah baik seringkali ditolong juga seperti itu tapi malu juga gitu kalau ini poin ini kan malu juga sebetulnya misalnya minjem ditalangi dulu gitu mungkin saya akan fokus pada materi ini manajemen risiko dalam kontrak intinya kenapa manajemen jadi setiap kegiatan wirausaha ada resikonya jadi kita bisa gagal bisa rugi kalau sukses alhamdulillah jadi artinya kita harus memikirkan resiko-resiko yang kira-kira bisa timbul sehingga kita bisa melakukan mitigasi mitigasi risiko mitigasi apa ya pengurangan atau antisipati antisipasi untuk mengatasi masalah seperti itu nah ini harus ada toolsnya harus ada buat sejauh awal makin besar proyek makin lama kegiatan makin banyak melibatkan orang ini makin harus canggih makin harus kita identifikasi betul ya jadi termasuk misalnya manajemen risiko ya kita waktu ada kegiatan di nias ya itu saat itu setelah selesai tsunami ya tahun berapa ya 2006-2007 ya itu habis tsunami kemudian kering gempa bumi juga jadi wah kalau ini terjadi gempa bumi segala macam pasti gak bisa komunikasi akhirnya tim yang kita kirimkan ke sana kita bekalnya dengan telepon satelit ya itu ternyata mahal pulsanya apa yang gitu jadi mahal itu jadi ya karena kalau misalnya terjadi gempa bumi sekarang pasti semua mati ambruk ya kita gak mungkin telepon-teleponan melengkapi segala macam gak bisa kita lengkapi dengan telepon satelit nah ini ini contoh ini contoh ya seperti itu oke kita lihat ini melajam risiko ada beberapa cara jadi identifikasi risiko asumsi dasar memahami risiko oke nanti kita identifikasi dulu risikonya apa biasanya risiko ini mulai dari asumsi nanti kita lihat satu persatu ya kemudian memahami risiko dan melakukan mitigasi intinya kita mencoba mengidentifikasi persoalan-persoalan yang akan muncul yang bisa menggagalkan atau menggaguh proyek kemudian sedini mungkin kita antisipasi sehingga jangan sampai itu malah mengganggu proyek tadi nah itu intinya ya nah ini ada matrik dari bang dunia yang sering kita pakai jadi di bang dunia ini pertama tujuan proyek itu apa nanti kita tinggal masukkan tujuannya nah kita berangkat dari output output proyek ini apa misalnya tadi kalau misalnya tadi yang contoh dari bu Rita Damayanti menurunnya prokok gitu misalnya jadi sekian dari 40% misalnya 40% prokok sekarang jadi 20% dalam waktu sekian tahun itu output misalnya nah pola pikirnya sama ini kalau masuk ke MBK sudah saya jatuh logical framework ya masih ingat gak nih kuliah-kuliah nanti masih ingat atau belum diajari yang baru logical framework belum diajari ya waduh belum sudah ini lupa kan ini lupa ini oke ada yang sudah ada yang belum tapi yang sudah ada yang lupa jadi mana yang benar ini ya tapi ini pola pikirnya gampang ini sama ini jadi ketika ini ini sudah ada dalam proyek jadi gak usah dipikir ini sudah ada dalam proyek dalam kerangka acuan ataupun dalam kontra 1,2,3 tinggal nyalin indikatornya apa segala macam ini kan sudah ada dalam indikator kinerja kontra sekarang kita berangkat dari asumsi jadi yang kita pikirkan adalah asumsi dan risikonya nah kita lihat jadi kalau ini bisa bicaranya gini gak mudah output berarti keasumsinya yang bisa menghalangi mengganggu tercapainya output itu dalam level apa ayo ya proses dan input malah ini KPMK ini mana KMPK malah kemana ini jadi yang bisa mengganggu tercapainya output adalah level proses dan input jadi prosesnya bisa kacau atau inputnya yang salah atau yang jelek input biasanya dari misalnya orangnya peralatannya 5M ya man, money, material atau metodenya nah itu biasanya itu itu yang bisa menggagalkan atau mengganggu dari aspek nanti dari aspek input kalau prosesnya seperti apa misalnya mungkin proses pengiriman orangnya proses monitoringnya misalnya seperti itu ya ini perlu pikir dulu jadi sekali lagi ya 1, 2, 3 ini sesuai dengan isi kontra apa ya itu sudah ada artinya sudah hitam di atas putih ada tinggal nyalin kita tinggal berpikir asumsinya dan resikonya nah untuk asumsi kita masuk dulu asumsi ya kita poinin dulu nah ini tadi cara mengumumkan agar jadi proses dan input harus baik ya jadi asumsinya agar output proses tercapai maka proses dan input harus baik asumsi dikembangkan dari proses dan input dengan bahasa positif artinya proses-proses positif itu nanti ya kita lihat ya bahasa positif itu apa asumsinya harus mencakup semua pemangku kepentingan jadi maksud gini kalau makin komplek proyek melibatkan misalnya dari melibatkan pusat mas melibatkan dinas melibatkan kemenkes melibatkan UGM melibatkan LSM dan sebagainya itu masing-masing pemangku kepentingan harus dilihat asumsi untuk input prosesnya bisa saja terjadi nanti masalah di LSM-nya nah makanya resikonya dimana itu asumsi ya apa resiko yang ada terjadi di LSM jadi makin komplek semua harus dilihat ini contoh ya misalnya kita lihat nah ini yang ini yang di sisal hospital ya misalnya di rumah sakit mitra di NTT ya misalnya asumsinya misalnya ini bahasa positif ya penerimaan yang baik dari seluruh staff wah jadi misalnya di rumah sakit laran tuka ketika menerima residen dari luar penerimanya akan baik asumsi kan positif bahasa positif kemudian staffnya ada niat untuk menguangkan diri nah ini adalah asumsi dulu jadi proyek ini akan berhasil kalau asumsi ini juga jalan kemudian misalnya ini banyak ya bisa dikembangkan kemudian di masyarakat masyarakat mendukung wah misalnya jika ada proyek-proyek ini mereka akan mendukung kemudian masyarakat percaya kepada tim misalnya dia akan percaya pada dokternya pada residennya PMDA misalnya nih dan di PRD pemerintah daerah mendukung termasuk mendanai asumsi jadi kegiatannya akan berlangsung baik kalau PMDA mendukung ini bahasa positif semua ya ini rumah sakit mitra besar artinya rumah sakit rumah sakit yang menjadi sisternya seperti Sanglah Wahidin Karyadi Sarjito Cipto harapan kita misalnya ya Pantirapi kemudian Saiful Anwar Sutomo misalnya ya jadi SDM yang dipilih atau dokter yang dikirim siap positif asumsinya artinya bisa dibaca terus komitmen tinggi marjimen yang baik di pusat pun demikian KEMCAS mendukung dan memberi fasilitasi marjimen proyek EAPM dan proyek baik artinya semua ini artinya kita harus punya asumsi proyek ini akan jalan kalau ini semua baik baik dari inputnya maupun prosesnya jadi inputnya baik prosesnya baik maka proyek ini akan jalan otomatis kalau ini semua bagus output yang ditargetkan pada kita ini akan jalan akan tercapai itu asumsinya nah ini kan asumsi positif thinking ya betul ya tapi dunia kan gak seperti seindah itu masalahnya ini kan masalahnya makanya kita lihat kita identifikasi resiko jadi jika asumsi tidak terjadi maka akan terjadi resiko itu aja jika asumsi kita yang baik-baik tidak terjadi maka akan terjadi resiko maka dia pakai bahasanya negatif nah contoh ini nah ini tinggal mengubah aja misalnya di rumah sakit ini penerimaannya yang tidak baik wah berarti kan kalau tidak baik menerimanya jangan-jangan dokter yang atau residen datang ke sana malah di boykot wah misalnya atau tidak didukung nah semua pakai bahasa tidak masyarakat tidak mendukung komunitas daerah tidak mendukung tidak mendanai SDM tidak siap nah ini semua tidak jadi kalau ini terjadi resiko ini terjadi proyek kita bisa gagal saya ulang ya jadi proyek kita ini bisa gagal jadi contoh resiko tadi ini sama jadi poinnya tadi kalau identifikasi asumsi kita sudah lengkap jadi resiko kalau disini sudah lengkap input prosesnya sudah kita identifikasi per pemangku kepentingan misalnya di PMDA sudah kita identifikasi dan di masyarakat seperti apa resiko tinggal pakai kalimat negatif udah ya jadi kalau satu positif sekarang tinggal pakai kalimat negatif nah itu oke ini seperti itu pola pikir ini sederhana lagi ini dikembangkan oleh bank dunia jadi ya jadi versi untuk manajemen resiko banyak mungkin setiap donor agensi atau mungkin kalau buku setiap pengarang juga lain-lain tapi ini yang kita pakai yang pendekatan bank dunia saya pikir ya cukup sederhana ya kalau saya lihat nah kemudian seperti apa nah ini setelah itu nah ini contohnya agak lain ya jadi nah itu kayak kalau sudah ini sudah terisi asumsi resikonya seperti apa nah kemudian kita bikin skor kemungkinan terjadinya pentingnya gimana sih misalnya kalau misalnya PMDA tidak mendukung kegiatan ini menurut Anda penting gak kalau satu tidak penting empat sangat penting nah ya jadi kita buat skor-skoran jadi kita asumsi apa kita buat penilaian misalnya tadi ya misalnya kalau misalnya kalau ya tadi PMDA atau misalnya staf rumah sakit tidak ada niat untuk mengembangkan diri misalnya tadi ya yang dibantu malah gak niat untuk berkembang kita lihat disini penting gak sih kalau itu kalau sangat tidak tidak penting satu sangat penting empat misalnya wah ini kayak penelitian ya jadi kita buat di skala liket gitu ya kemudian probability kemungkinan terjadinya besar atau kecil jadi kalau satu misalnya ah ini wah mungkin gak mungkin lah gini tapi kalau empat pasti terjadi misalnya PMDA tidak membantu tidak mendukung ini kemungkinan besar terjadi atau gak nih nah kalau misalnya tidak terjadi ya nah mungkin nanti kita beri penilaian jadi skor-skor ini bisa kita buat sehingga nanti ada rata-ratanya berapa sih ya tahu ya jadi ada jadi bisa aja kita membuat ini panjang-panjang asumsi dan risiko macam-macam tapi kita skor ya nah tergantung nanti kalau misalnya yang empat ini yang gawat jadi makin tinggi skor misalnya ya itu yang makin prioritas dulu yang kita hadapi kenapa? karena kalau terlalu banyak risiko ya mungkin proyek itu gak layak juga untuk dilakukan gitu ya tapi kalau artinya kita nanti bisa misalnya rata-rata tiga ini kalau misalnya tiga ini gawat artinya harus jadi prioritas berarti ini dulu kalau misalnya kita akan intervensi kemudian nah ini baru strateginya apa? mitigasi tadi untuk mengatasi itu gimana strateginya? nah ini butuh suatu inovasi butuh best practice butuh pengalaman di tempat lain seperti itu atau butuh masukan dari tip ahli ya misalnya kalau PMDA tidak mendukung kemungkinan terjadi besar ini strategi kita untuk agar PMDA mendukung gimana sih? kalau dia gak mendukung gagal nih proyek ini nah gimana caranya? ini kan butuh jadi nah ini baru mikir betul-betul akademis intelektual kita dipertaruhkan disini dituntut gimana sih untuk mengatasi tadi? kalau kalau misalnya ini ini contoh misalnya hujan ya hujannya cukup asumsi tapi ternyata gak cukup hujannya gak turun gitu jadi kering harusnya diharapkan tiap hari hujan ternyata cuma seminggu sekali ya ini ya pakai kalau gitu ya asumplennya pakai tanaman yang gak butuh air banyak gitu ini kan sederhana ya tapi kalau makin komplek misalnya tadi PMDA tidak mendukung ini kan butuh gak sederhana gitu misalnya solusinya jadi kalau hal-hal yang makin teknis mungkin makin mudah diatasi tapi kalau bersifat kebijakan dukungan politis wah ini DPRD tidak mendukung padahal DPRD yang ikut ngetok anggaran ini terjadi bahwa sekalian ketika sisi hospital selesai exit strategi sangat tergantung pada kemauan kemauan Bupati dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan ini ternyata memang kita dapat membuat ya waktu itu ya kalau gitu solusinya mitigasi resikonya adalah advokasi nah bicara satu kata advokasi tapi proses advokasinya itu lama dan mahal artinya berkali-kali kita advokasi meyakinkan lobby sana lobby sini gak cukup sekali pertemuan nah jadi ternyata memang butuh dan ternyata hasilnya juga gak semua juga rumah sakit dari sebelah rumah sakit yang melanjutkan hanya beberapa saja yang mau melanjutkan dengan dana sendiri ini kan minta ampun gitu ya seperti itu tapi kalau misalnya ini kalau ini sederhana kan ini teknis ya misalnya solusinya yang menanam pohon yang anti air apa butuh air sedikit contoh apa mungkin jagung kan butuh di entetekan jagung ya jadi gak butuh banyak air itu kan sederhana aja kalau itu nanam jagung udah selesai kan tapi kalau bicara tadi kebijakan harus solusinya advokasi jadi kurang lebih gini jadi manajemen resiko tadi seperti ini ini panjang ini kan bisa panjang ini contoh aja ya jadi makin panjang tapi kita akan kita pilih ketika banyak sekali mungkin mana yang paling tinggi nilainya kalau kita sepakat ya karena nilai 1 sampai 4 bisa kita balik ya misalnya 1 paling penting 4 paling gak penting tergantung kita ya jadi sehingga mana nanti kalau misalnya dia tergantung nilainya jadi kalau manajemen paling penting 4 berarti kalau nilai 3,5 misalnya itu berarti kan prioritas untuk diatasi kalau semua diatasi juga mungkin habis waktu kita untuk mitigasi resiko makin banyak hal poin-poin yang akan terjadi yang harus dimitigasi sebetulnya kesimpulannya 1 proyek itu sebetulnya gak layak untuk dikerjakan artinya terlalu beresiko misalnya seperti itu ya secara akademis ini hitung-hitungannya jadi biasanya kalau memutuskan ya dan tidak itu pakai manajemen risiko yang udah oh yang kita udah kalau udah pengalaman ini gak bisa nih terlalu maksa ini kita bisa ngukur itu artinya ini hanya sebagai tool tapi kalau udah melekat di kita nah gak bisa nih oh ini bisa nih dengan cara kalau ini di agar jangan sampai nanti rugi atau gagal repot juga ini kan karena wira usaha ini adalah untung rugi artinya bisa berhasil syukur enggak ya terima kasih Pak disini kita berbicara antara yang mengontrak dan yang dikontrak terus misalnya saya membuat suatu wira usaha ini kelembagaan terus sisim penggajian kayak tenaga-tenaga kesehatan itu kan sudah ada UMRnya dan nanti pemerintah pasti akan membayar gaji yang tenaga kontrak itu pada lembaga pihak ketiga nah terus dimana bagaimana cara mengatur kita keuntungannya sedangkan itu itu adalah suatu sudah UMR dan bagaimana kita mengakalinya kalau untuk barang dan jasa pengadaan barang jasa masih ada standar harga tertinggi tapi bagaimana dengan tenaga-tenaga kesehatan itu kan sudah patokan UMR daerah sekian sedangkan kita sebagai lembaga kita menerima menerima tenaga yang dikontrak itu pasti kita akan melatih dan kita nanti pasti akan mengirim ke daerah-daerah yang dibutuhkan nah itu kan pasti pakai modal kita sendiri itu yang jadi pikiran saya terus dimana nanti keuntungan kita untuk membalikkan modal yang kita punya itu saya menjawab dari perspektif manajemen dari manajemen resiko dulu itu layak gak proyek tadi nanti kalau layak kita kerjakan kita terima kalau gak ya jangan nanti repot saya jawab dari perspektif tadi ya jadi harus lihat ini wah ini gak mungkin ini atau nanti repot kapan untungnya kan kita kecuali kalau jadi berorientasi sosial kan non profit nah tadi lihat dulu kalau saran saya tadi jadi layak atau tidak nah kenapa saya sampaikan demikian karena waktu kami mengadakan contracting out pertama di Brawe tahun 2007 itu tadi sama seperti kayak gini ya jadi saya mengadakan jadi membangkitkan atau mendekati mengadvokasi calon provider jadi waktu itu ada pemenuhan tenaga kesehatan masyarakat tenaga pusus mas ada beberapa jenis tenaga di dua pusus mas satu di pedalaman satu di polo maratua kalau misalnya pernah dengar ya di nah itu nah ternyata kita ngundang dari provider-provider di Samarinda di kota di ibu kota provinsi nah ternyata setelah kita jelaskan gini-gini dia ngitung waduh kalau saya kesana dari Samarinda ke Brawe nah ini kemudian dari Brawe masih transport lagi ke lokasi kemudian saya harus nanti investasi untuk HP satelit apa telepon satelit kemudian harus monek segala macam dia ngitung-ngitung jadi sejak awal dia sudah lihat oh manajemen resiko gak mungkin akhirnya dia saya gak ikut secara seperti itu itu lebih awal gitu karena dia daripada repot terus nanti rugi itu satu jadi ngambil itu jadi kalau saya jauh dari manajemen resiko seperti itu buat dia pada nanti repot ya memang gak ada solusinya kalau seperti WMR seperti itu ya susah nah kalau ingin bermain dari donor agensi donor agensi memang sudah ada aturan seperti SBU segala macam WMR tapi bisa lebih tinggi sehingga malah lumayan ya bahkan ngitungnya malah sering per hari kontrak kontrak misalnya sekian kontrak misalnya 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 saya tahun 2007 waktu di Papua kontrak saya itu berapa hari eh berapa 75 hari kalau gak salah ya satu harinya dibayar 1,5 juta ya misalnya seperti itu tapi itu nanti dibayarnya tapi artinya kita bisa ya bayar sehari 1,5 gitu kan lumayan gitu kan itu ada level-levelnya kalau misalnya S3 berapa profesor berapa dan seterusnya ada level-level misalnya asisten kita D3 atau S1 ada levelnya dia punya tapi lebih tinggi dari WMR pasti nah saran saya kalau seperti itu ambil yang yang layak memang yang donor agency tadi ibu-ibu yang dari LSM pasti udah tau betul mana yang oke wah jadi jiwa-jiwa virusnya memang harus ngukur tapi kalau misalnya mau invest dulu nih biar dapat nama boleh juga wah ini biarlah kita bonek yang penting biar tekor asar ke sohor kan ada juga apa pameo gitu ya tekor-tekor yang penting ke sohor boleh juga cari nama dulu karena perlu butuh invest contoh maaf bapak sekalian kegiatan hari ini ini contoh ini dalam rangka kami investasi ya contoh ini kami mengundang ini apa narasumber burita ini dari Jakarta dari Hakli dari Jakarta Surabaya kalau yang dua dari Jogja artinya apa pesawat minimal kan honor kemudian ya kalau ini juga pasti itu honor terus kita menyediakan ruangan ini ini gak gratis ruangan ini bikin dulu gratis sama-sama FK juga ada semacam biaya pemeliharaan atau kebersihan atau apalah ada kemudian makan gitu kan yang sederhana aja nah padahal yang daftar semua berapa yang resmi nah ini kan ini parsono misalnya kan terus dari masafik ya siapa tadi ya terus dari samsara terus ada berapa orang yang mahasiswa ya kita undang karena orang FK dari sini tapi kita subsidi dari nanti dari fakultas nanti akan saya atur nanti dari pokoknya tetap ada tapi artinya ini dari si hitung-hitung ini sebetulnya gak layak tapi prinsip laksono investasi ini jangka panjang kita membangkitkan ini itu sesuatu yang akan kita petik beberapa tahun ke depan invest yaudah termasuk webinarnya misalnya ini tim IT aja udah sampai sore gitu kan kayak gak tau mungkin misalnya ini kan ke jaspek ada lagi silahkan terima kasih dok tadi disebutkan pada saat seminar itu ada perkecualian yang bisa melakukan kontrak dengan pemerintah itu di luar LSM harus dalam bentuk badan usaha minimal badan usaha itu yang seperti apa yang dikatakan qualified untuk bisa sebagai nanti untuk bertanding untuk berbutender gitu terima kasih dok oke yang penting badan usaha setahu saya memang PT misalnya tapi yang penting adalah unit usahanya contoh misalnya waktu kita di beberapa kemarin unit usaha memang ada waktu kita buka kontrak untuk lembaga yang bisa menyediakan tenaga kesehatan untuk peses mas ternyata yang daftar adalah PJTKI jadi mana dia bisa ngirim pembantu rumah tangga gitu ini kita butuhkan dokter tenaga gisi perawat bidan artinya unit usahanya atau lingkup usahanya gak sesuai dengan kualifikasi ada juga yang daftar malah biasa dia buka unit kesehatan di pertambangan wah ini kan disana di daerah pertambangan atau daerah HPH hutan ini kok gak cocok jadi setahu saya memang PT kemudian yang penting unit usahanya muncul nyaut bunyi disitu ada unit usah yang terkait itu biasanya seperti itu kalau salah saat bikin PT segala macam itu bisa nanyakan di bagian apa yang instasi apa yang bikin usahakan PT itu saya gak tau ya saya gak tau kan ada ada salah-salatnya kan yang jelas ada NPWP oke saratnya gitu bu jadi yang penting unit usahanya muncul disitu sehingga kita bisa ikut kontrak oke ada pertanyaan oh dari Kuningan bukan bareng Pak Arson bukan ya lain ya oh iya Pak kami ingin mencoba wira usaha bagaimana cara mendapatkan jejaring awal sambil belajar terlibat dalam proyek seperti subkontrak informal atau membina relationship awal baik ini dari Kuningan jadi intinya saya gak tau ini gak disebutkan namanya enggak ya enggak ada ya baik ya jawabannya saya tadi kalau memang ingin seperti ini saya tawarkan lagi jadi bagi pemula sulit coba ya ya kalau misalnya mau magang atau ikuti dengan kami ya silahkan itu aja jadi sambil cari pengalaman ini gratis ini bahkan kalau memang ada ini juga dikasih honor juga ini gak tau gratis nih kita mau magang atau Bu Ani nanti ya tapi kalau terlibat ada kegiatan apa yang ada honornya itu hak dia tapi saya gak janji gitu maksudnya kalau tergantung proyeknya ya ya artinya kalau memang mau seperti itu silahkan ya kan ini namanya magang bukan hubungan kerja kontraktual ya nanti sambil banyak belajar nanti kita ikutkan ya dan ini proses panjang jadi Anda bisa belajar apa saja nanti ya mungkin demikian dari stikas kuningan ya silahkan jaringnya juga kalau kita bergabung dengan kita misalnya ya otomatis nanti jaringnya akan tambah luas karena kita sudah banyak ikut jaringan luas ya jadi bisa ikut apa ya numpang gitu ya bisa langsung masuk seperti itu daripada membina sendiri-sendiri nanti lama bisa sih bisa tapi lama ya butuh reputasi Anda dikenal itu susah ya misalnya kan sekolah sendiri ya pertanyaan selanjutnya nih dari stikas kuningan bagaimana langkah untuk mengikuti program magang tersebut bagaimana prosedurnya waduh ya prosedurnya gak prosedur-prosedur pokoknya kirim CV aja kalau misalnya paling gak saya ya karena disini banyak konsultan ya saya yang belum dapat komitmen dari yang lain ya kalau minimal kalau saya ya saya mau buka silahkan tinggal kirim CV ke saya terus yang penting ya dia serius ya mau magangnya seperti apa nanti intinya nanti kita akan coba ikutkan dalam kegiatan-kegiatan minimal yang saya lakukan ya jadi akan kita ikutkan ini banyak kegiatan beberapa poin yang akan kita selenggarakan nah kita mulai belajar jadi mulai dari ikut-ikut seperti itu kemudian nanti mulai kita masuk pada hal-hal yang lebih teknis substansi dan seterusnya ya artinya membiasakan diri dengan apa secara umum dengan apa dunia konsultan ini dunianya agak lain kalau Bapak dari stikas kuningan oh dunia lain stikas kuningan ini kan akademis ya mungkin kalau di dunia konsultan ini lebih banyak wira usaha profesionalismenya lain artinya punya urusan masing-masing yang agak lain ini memang agak lain aturan mainnya jadi perlu membiasakan diri dulu untuk in disitu mana tadi yang palsu tadi udah oh ya baik baik sekalian jadi mungkin ya tadi ya saya lihat tadi ya sebetulnya workshopnya ini cuma mengisi dua tabel ini jadi tentukan kasus kegekitan proyeknya identifikasi para pemakul kepentingannya dan kemudian mengisi matrik saya gak tau nih ini karena ini jurnal workshop ya harus melaksanakan terima kasih terima kasih Terima kasih.